yang bikin penasaran disitu ya mie ayam merahnya samburnya itu pakai kayak minyak-minyak kita ya Allah tadi mie yang langsung hilang ya salam keluar-keluar jadi malam-malam kita berada di pasar Banjaratma tetangga desa habis muter-muter ke Tegal tapi anak-anak tidur semua akhirnya hampirnya ke sini nih kita mau makan mie ayam lagi nih depan pasar Banjaratma ayo kita kesana apakah masih ada petik kira-kira masih ada enggak ya ya masuk aja yuk masuk aja kita datang lagi di mie ayam depan pasar Banjaratma yang langsung di giling-giling ya sebenarnya caranya yang mie ayam merah tapi udah habis semua nggak bikin ini tinggal empat porsi atau empat porsi ya ini terakhir ini harga masih sama Om Rabu 11.000 sekarang ya undak-undak sewu-undak 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 sewu dari Juni Om jenis jebulnya guru ya Om Pernah ditawari dari guru cuman aku orang gelomba kirain guru maka harus keterima petik kakak pernah ditawari ngajar cuman nggak besar cara pendidikan informatika informatika di teman 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 tuh anong edit-medit apa gitu bikin apa laptop rusak perbedaan kalau mie yang disini kan Gini Nog Mie itu langsung di peter-peter jiling-jiling Hai sekarang 11.000 nok undak sewu-undak sewu-undak sewu ini alat muter-muternya ini jadi ini udah terakhir Om ya tinggal berapa quarto empat ya Om ya nanti lagi tutup berapa kilo Om sehari Om? empat ini habis 2 kilo oh 2 kilo ya mie ayam naik, yang naik apanya Om tepung ya Om? tepung tepungnya naik jadi harga mie juga naik nih 11 ribu sekarang awalnya ulan Juni kan naik apa ya Mas? iya iya seuntik apa? seuntik seuntik ya nanti kakungnya udah pantas ya hahaha apa maksudnya? sesim dari ralasew pernah lho ulan Juni murah-murah sebelumnya ini mie, bikinan sendiri ya Juni? iya, bikinan sendiri biasanya kalau mie ayam dibiasa dengan kulak misalnya di Nanung sekarang sesim berapa? satu penting empat ribu oh empat ribu penting juga ini yang sempat naik api os minyak iya minyak endok waduh, kirain es kelapa muda om hahaha, coba deh ayam lah kirain remos es kelapa muda itu ayam tinggal sedikit tuh empat porsi lagi iya kasih kuah om, kuah kuah sip apa no? gak ada kerupuk kerupuk gak ada kerupuk dirinya keripik ini penutupan ini no penutupan ntar lagi tutup ntar lagi tutup nah kita muter-muter malam hari ini akhirnya hampir lagi di mie ayam masih imam ya no ya betul-betulnya sampai ke Selawi ya tang betul-betulnya dekat ini dekat rumah depan pasar banjarat ma ini jam berapa? 9 no tadi no? iya hampir habis ini tinggal beberapa porsi aja sekarang dibanderol dengan harga 11 ribu rupiah tapi memang kalau toppingnya masih imam itu gak terlalu banyak kecap ya mas ini gak terlalu hitam ya mas ya jadi memang agak lucut tapi rasanya enak no? yang bikin penasaran disitu ya mi ayam merahnya no? kita belum pernah dapet gang karena kesininya selalu malam ini saya beli sekoteng sekotong sambolnya biar sambolnya itu pakai kayak minyak-minyak gitu no? ya Allah mati mati sih gini aja apa itu beli keripik singgong no? iya gak ada kerupunya jadi pakenya keripik masa makannya? masa dekar punya mas pakai keripik singgong no? tadi mi yang langsung giling ya kan? betul ya emang perbedaannya baru dari beberapa ratus kerobak ya ngiling sendiri disini ya? iya biasanya belinya dimana mbak iis itu kalau di berbes no? ini dimana di kembang baru atau kota baru? kalau ini ngiling sendiri nih eh eh makannya minyak gede-gede ya gang ya? ini sehat gang kelihatannya kangen non MSG gang coba kalau saya mau dicipin ayamnya dulu no? boleh dulu lah kan? nanti dulu mas kita ayam sama kuahnya seperti apa? ini kan no? ini peminan agak manis-manisnya gitu yuk makan ini dia ini dia mienya giling sendiri mienya langsung giling sendiri makannya gede-gede kan? malem-malem Mas Yunus sama Mainan tidur dong gak mau turun bismillahirrahmanirrahim wah WNHAE makan mie ayah malem-malem salam keluar keluar lho insyaallah besok pagi kita mau masak di rumah ya atau masak di sawah no? banyak yang request katanya kapan masak lagi di sawah gitu no? makan dulu kan cowoknya nanti oh iya iya maaf no ya Allah no ayati lapar apa doya nih malam hari ini makan mie ayam sampai kayak gitu ini topik ayahnya tuh ada lagi situ ya kan no ah terus ah ah jualannya dimana no? hmm? jualannya dimana ini? ban pasar banjalan pak selamatkan belakang peinok ya kita malam-malam makan mie ayam pakai keripik keripik singkong ah lebih singkong malam-malam jadi kelihatan hmm? rasanya tuh emang gak pakai es kirim hmmm ini maya-maya hat gitu ya oh tadi udah tanya tadi tanya gak ada mie ciknya teman-tanya lupa lupa waduh waduh hmm bener ini berarti non MSG ya om ya? iya oh iya bener no ditanya lagi mas imam ya biar menjawab hehehe hehehe maka masing yang kamu ingin ngom nanti masing lagi ya besok masingnya ya masak apa kan? krikuasnya apa? krikuasnya lor sama sambal matah sambal matah ya? ya yang pakai kamijara sama itu no? iya kalau ini harusnya mas imam harusnya mas imam harusnya mas imam karangan terus nenam sesim sendiri hehehe 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 kalau diganti kangkung lucu ya no? apakah pernah ada no? ayam kangkung no? he? belum pernah ada ya? alik hal ya hehehe ini ayam kangkung ini banyak nam di pacaran ini nganggung makanya rambutnya itu ngosak masing semua gak nanya kang he? gak nanya eh sambal kang sambalnya itu biar merah kasih sambal bentar sambal sambal itu kurang rata kolejnya kang nganggung berarti buang-buang nganggung 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 terus ya iya 3 jam iya 3 jam gimana kang gimana kang iya kan sambal biar pedas boleh ini nggak bisa ngelih asli ini pakai sumpit iya iya mbak deh iya tapi iya 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 wah benar-benar sudah berkeringat saya ya jadi kita makan berdua dan makannya bareng jadi habisnya bareng nanti Jauh jauh dari rumah Rumah pasar Oh kalau begitu Yang kita ada tayangan di pasar Ini pasar enak Waduh Oh gitu ya Jadi kalau satu minggu Pasti ada makan mie ayam dan bakso nya Nggak kuat kalau nggak makan Udah ketagian Tagiannya mie ayam apa bakso Mie ayam Ternyata noliti udah kejanduan mie ayam Awas lo no kejanduan lo no Tuh habis tuh Makan piir sungai no itu no Di belakangmu sungai no itu no Awas no Itu ada penampakan no Penampakan kelapa Suapan terakhir Habis kan Oh udah habis Enak Oh iya Oh iya Ngomong-ngomong Sol mie ayam Saya juga sebenarnya Sudah kejanduan mie ayam Sejak Esdin Betul Dulu di Desa saya Bukan desa Di Kelurahan Kanghandri itu Tempat tinggal Kanghandri Kan namanya Kelurahan Berbes Sudah penjual mie ayam Namanya mbak Siti Kenapa Oh Nah itu juga Jualan mie ayam Kalau Kanghandri itu Penikmat no Jadi mie ayam Siti itu no Ada telur rebus ayam Jadi kalau makan mie ayam itu Pakai telur yang di Kopas itu no Yang telur yang di Apa Telur ayam Tapi itu yang Kulitnya bisa coklat-coklat gitu Dipumbuhin apa itu no Kulit telurnya itu Coklat-coklat warnanya Namanya Endok apa ya no Endok bumbu Nggak lo no Telur ayam itu no Yang dikukus Tapi Kulitnya itu Udah Berubah warna Akannya dulu sama Abis itu nyami Abis itu udah meninggal Abis Ya Allah Abis Jadi Habis 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 Oh mantep Semuanya habis Bersih Hmm Dukang 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 Kurang 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 Keringetan Ya Allah Kurang-kurang Benambah lagi Belum dikotek Kokang Nah Sekoteng tuh Sekoteng Tapi enggak ada itunya Yang sadilnya Katanya Sudah habis Ya Sengaja Dikasih Sengaja Kata Ngelet Belum Kenyang Bangkat Tanya satu mangkok Sekotengnya satu Mangkok Coba Gimana Gak Gendut Seruput Sudah Adem Oh Masih Isinya Cuman Roti Sama Itu Aje Saku Saku Karena Udah Pada Habis Dikorting Harganya 5.000 Ketep Enak Mantep Kenyang Itu kan Jai Mantep Udah Itu ada Yang dibawa pulang Sino Dibuat TV Tadi harganya 11.000 Ya Mantep Bisa juga Habis Makan Sama Sekoteng Teru Ya Mas